Ketemu lagi di channel Petualang Merpati Di video kali ini Saya itu mau ngirim Merpati Untuk tujuan Bangka Belitung ya Nanti seperti biasa kita pakai jasa Kurir Espres Indonesia Jadi dari Solo itu naik kereta dulu Ke kantor Kurir Espres Indonesia Terus dari Kurir Espres Indonesia Nanti langsung terbang ke Pangkal Pinang teman-teman turunnya di Pangkal Pinang ya Yang satu pasang itu Induk Bawa anak warna putih Jadi Merpati Bos Induk bawa anak warna putih ya Bawa anak dua ekor Terus yang satunya itu Merpati Bos warna tritis Terus Dia juga minta tolong lagi Untuk dicariin Merpati warna pelontang Satu pasang ya Jantannya itu warna pelontang Kalau betinanya itu terserah ya warna apa aja Terus saya dapat kemarin dari Pekalongan Terus sama satu lagi Satu ekor betina Seperti itu ya Merpatinya seperti apa Saya kasih lihat buat teman-teman semuanya Nih Ini untuk yang warna putih teman-teman Oh iya Sebelum pengiriman Saya kasih lihat dulu ya Tempat atau wadah pengirimannya Seperti ini Nanti ini buat yang Pasangan-pasangan teman-teman Ya Maksud saya nanti buat Satu pasang Merpati Bos warna tritis Terus Satu pasang Merpati Warna pelontang ya Pelontang Terus sama betina Saya taruh sini Jadi nanti lima saya taruh sini Terus ini Buat yang indukan yang bawa anak Ini dalamnya udah saya kasih makan Sama kasih minum Ini airnya saya kasih tisu teman-teman Biar nggak tumpah ya Ini seperti ini untuk wadah Merpati Bos putih yang bawa anak ya Jadi konsepnya beda teman-teman Wadahnya seperti ini ya Karena Dia bawa anak Terus nanti di perjalanan Mungkin masih loloh ya Jadi sebelum pemberangkatan Juga udah saya kasih makan tadi Cuma buat jaga-jaga ya Seperti itu Saya kasih lihat dulu Untuk Merpati Bosnya Nanti sekalian saya masukkan aja ya Ini untuk Anakan Merpati Bosnya Ini yang satu dulu ya Ini untuk Anakan Merpati Bosnya Saya lepas ini ya Ini masih peyik ya Buat teman-teman yang mungkin Pemelihara Merpati Bos itu Biar bisa Pemah itu saya Rekomendasikan Umuran segini teman-teman Ini masih peyik ya Merpati Bosnya Ini ada dua peyiknya Seperti ini Ini saya masukkan Yang satu dulu ya Ini saya masukkan dulu Terus sama ini peyiknya Peyiknya itu ada dua Ini biasanya Kalau udah Umur segini itu Anaknya biasanya Indoannya itu Udah mulai produksi lagi Teman-teman Atau udah nelur lagi ya Ini Ini kalau nggak salah itu Merpati Bos racing ya Warna putih Ini untuk Anakannya ya Terus Ini untuk Indukannya juga Saya masukkan dulu Masukkan Ini untuk Indukannya ya Yang ini Jantannya Teman-teman Merpati Bos putih Bawa anak dua Untuk tujuan Bangka Bitung ya Ini pesanan dari Stilur Bangka Dicarikan Yang benar-benar Induk Teman-teman Kalau bawa anak Seperti ini Yang pasti udah Induk ya Udah resmi Induk Nanti disana itu Tinggal nerusin ya Kalau saya nggak Bawa anak itu Juga Takut ya Takut Nanti kalau disana itu Belum pasti Induk Seperti itu Kalau ini kan udah Pasti induk Karena bawa anak dua Ini seperti ini Ini jadi penampakannya Seperti ini Teman-teman Ini ya Pakai keranjang buah Ada tempat makan Sama tempat minumnya Insya Allah aman ini ya Ini seperti ini Terus lanjut lagi ya Saya lanjut lagi Ini saya taruh bawah dulu Ini takut lepas Karena belum saya ikat semuanya Terus Lanjut lagi Sedulur dari Bangka itu Requestnya Untuk nyarian hidungnya Yang agak besar Seperti itu Seperti ini Kalau Menurut saya Saya juga nggak begitu Paham tentang Merpati pos Ini kalau nggak salah Merpati pos Jadul teman-teman Ini Untuk betinanya ya Saya masukkan dulu ini Warna tritis Terus Saya ambil lagi Nih Kalau ini untuk jantannya Sama ya Sama-sama warna tritis Sama-sama berhidung besar ya Agak besar lah Agak besar Karena rekuasanya Yang dicari seperti ini 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 merpati posnya Seperti ini Aduh Ini ganggu Seperti ini Biasanya Kalau udah umur Segini itu Kalau udah terlatih Teman-teman Ini Udah punya Istingh homing Yang kuat banget Kalau udah terlatih Jadi di kandang Yang Baru itu Kalau lepas Pasti pulang Di kandang yang lama Seperti itu ya Keistimewaan dari Merpati pos Dia memiliki Istingh homing Yang kuat banget Mampu terbang Dengan jarak Ratusan kilometer Yang terlatih ya Seperti ini Merpatinya Ini saya masukkan juga Ini yang giringan Yang warna Pelontang ya Ini Ini yang warna Pelontang Gagah banget Merpatinya KTP Pekalongan Ini juga mau Terbang kebangga Ini saya masukkan Betinanya ya Ini saya masukkan Betinanya Ini merpatinya Seperti ini Alhamdulillah Sehat ya Temboloknya juga Udah kenyang Rajin-rajin Bulunya Nyutra Bersih Terawat banget Merpatinya Mata Jawa Nih Mata Jawa Seperti ini Semoga besok selamat Sampai bangga ya Nih Nih Jantannya Saya masukkan dulu Nggak Saya banyak Saya review Karena ini udah laku ya Teman-teman Jadi Cuma saya kasih Lihat aja Terus tinggal Satu ini Yang betina Ini yang betina Ini Saya dimitain Tolong juga Untuk Cariin satuan Betina Betinanya Seperti ini Ini geberannya Juga enak Banget Teman-teman Ini Merpatinya Nggak besar Banget Juga Nggak kecil Banget ya Cukupan Mata jagung Bersih Juga Merpatinya Seperti ini Saya masukkan dulu Jadi ada Sembilan Totalnya Sembilan Ekor Merpati Yang insyaallah Besok itu OTP ke Bangka Belitung Nanti turun di Pangkal Pinang Kita pakai Seperti biasa Pakai jasa Kurir Express Indonesia Semoga selamat Sampai tujuan Oh iya Buat teman-teman Yang mungkin Mau cari Merpati Bahan merpati kolong Ataupun merpati pos Endemik Kupu-kupu Jawa Sungut Seperti itu Bisa teman-teman Di tempat saya Mungkin yang ready Cuma bahan-bahan Merpati kolong Atau merpati tinggian Tapi buat teman-teman Atau sedulur-sedulur Di luar sana Yang mungkin Mau minta tolong Dicariin merpati pos Merpati endemik Seperti kupu-kupu Jawa Sungut Krek Seperti itu Insyaallah bisa Teman-teman Oke videonya Cukup segitu dulu Teman-teman Nanti Sesampainya Di tempatnya Kurir Espres Indonesia Insyaallah dikasih video Bukti bahwa Merpatinya Udah sampai di sana Sekali lagi Saya ucapkan Banyak-banyak Terima kasih Buat teman-teman Yang udah dukung Channel Petualang Merpati Terima kasih banyak Sampai jumpa Di video selanjutnya Tetap saing Ngeobi kalian Dan mari Terus berkarya Selamat siang bosku Petualang Merpati Kita cek merpatinya ya bos Ini ada 9 ekor Kondisi saya Sudah masuk di Kurir Espres Indonesia Ini untuk tujuan Ke Pangalpinang ya bos Ini untuk Merpatinya ya bos Aman Bisa kita Kondisikan Perbahannya Bersama Kurir Espres Indonesia Terima kasih